Yo guys, RageJet bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 10-11 jutaan terbaik untuk kamu beli di awal tahun 2022. Nah memasuki bulan Februari ini kita sudah bisa menemukan lebih banyak pilihan lagi di laptop kelas 10-11 jutaan. Dan disini kamu bisa menentukan laptop yang sesuai kebutuhanmu. Kalau kamu mau bermain game, kamu bisa cari laptop gaming. Kalau kamu mau yang produktivitas atau mau ngedesain calon editor sukses, itu kamu bisa pilih laptop yang layarnya bagus. Bahkan pada video kali ini sudah ada laptop yang memiliki layar OLED dengan 133% sRGB. Nah sebelum kita ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe dulu di channel RageJet ini, biar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke kita langsung aja ke nomor yang pertama. Terima kasih telah menonton! Laptop 10-11 jutaan terbaik yang pertama adalah Asus VivoBook M513UA. Punya budget di 10 juta dan kamu perlu laptop untuk desain, editing, atau content creation? Laptop ini adalah jodohmu. Alasannya tentu karena layar laptop ini sudah 15,6 inch Full HD berpanel OLED dengan 100% DCI-P3 atau setara 133% sRGB. Yap, bukan cuma 100%, melainkan 133% sRGB. Dengan begini, pengalaman ngedit dan ngedesain di laptop ini tentu akan terasa lebih maksimal. Warnanya akurat, kecerahan yang lebih tinggi, dan konsumsi baterai yang lebih hemat, bikin layar laptop ini bakalan cocok banget buat kamu calon editor atau content creator sukses. Tidak cuma layar, performa dari Asus M513UA ini juga udah mantep banget buat editing atau bahkan bermain game. CPU AMD Ryzen 5 5500U, grafis AMD Radeon Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz onboard, dan storage SSD 512GB M.2 NVMe. Premiere Pro, Photoshop, atau Figma tentu sudah bisa dijalankan dengan lancar berkat kombinasi dari speknya ini. Buat main game? Bisa dong, kamu udah bisa mainin game anak Gen Z seperti Valorant, PES 2021, Genshin Impact, hingga GTA V. Mengingat sudah dimulainya pembelajaran tatap muka, tentunya aspek ergonomis tidak bisa kita lewatkan begitu aja. Dan Asus M513UA ini udah pundak friendly dengan berat 1,8kg dan tebal 1,86cm. Baterainya juga udah nongkrong able banget dengan 3 cell 42Wh yang bisa bertahan sekitar 5-6 jam untuk streaming dan browsing. Terakhir, portnya udah lengkap dan sudah ada USB Type-C-nya. Laptop 10-11 jutaan terbaik yang kedua adalah Acer S-Fire Vero AV1551. Dari kelima laptop yang kita bahas pada video ini, laptop ini merupakan yang paling unik. Karena baru kali ini, kita bisa beli laptop sambil menyuarakan tagline Go Green berkat penggunaan plastik daur ulang sebagai material pada laptop ini. Eits, walau daur ulang, desainnya ini tetap keren, bahkan terlihat mewah. Desain begini tuh justru bakal jadi daya tarik tersendiri di tempat tongkrongan atau kampus. Jadi mau terlihat unik? Pakai laptop ini. Bukan cuma desain dan material, spesifikasi jeroan dari laptop ini juga tergolong unik. Karena laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5-1155G7. Yap, bukan 1-135 ya, melainkan 1-1155G7 yang tentunya sudah lebih kencang. CPU unik ini juga ditemani grafis Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4 Onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi speknya ini tentu membuat laptop ini udah bisa menunjang segala kebutuhan harianmu. Mulai dari ngetik-ngetik tugas di Word, ngolah data di Excel, healing dengan streaming drakor, ngedit-ngedit ala editor berkelas, hingga push rank ampe pagi. Game yang bisa dimainkan cukup banyak, mulai dari PES 2021, Valorant, Genshin Impact, Shadow of Tomb Raider, hingga game sejuta umat yaitu GTA V. SRS Fire Vero membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 65% sRGB. Cukup standar untuk kelas 11 jutaan. Nah untungnya, baterai 53Wh-nya ini sudah bisa bertahan hingga 8 jam jika kita gunakan untuk streaming atau nonton film. Untuk ergonomis, laptop ini memiliki berat di 1,8 kg dan rebal di 1,8 cm. Untuk portnya tentu udah lengkap dan up to day. Laptop 10-11 jutaan terbaik selanjutnya adalah MSI GF63TIN-10SC9S7. Laptop ini merupakan satu-satunya laptop gaming pada list kali ini. Ya, karena kita nggak bisa menemukan laptop gaming lainnya di range 10-11 jutaan untuk saat ini. Jadi udah jelas banget ya, kalau kamu nyari laptop untuk bermain game, tentu laptop ini adalah pilihan yang paling tepat. Kombinasi hardware CPU Intel Core iFab 10500H, grafis Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, RAM 8GB DDR4 2933MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe, udah bisa diandalkan untuk melibas game-game kekinian dan game AAA. Mulai dari yang paling basic nih, seperti Valorant, Genshin Impact, Dota 2, GTA V, hingga game berat seperti Far Cry 5, Call of Duty World War 2, dan Cyberpunk 2077. Semuanya lancar dengan catatan, nggak semua bisa di rata kanan ya. Apalagi Cyberpunk nih, dapet di Full HD low aja itu udah syukur banget. Nah, biar pengalaman gamingmu makin mantep nih, kamu wajib upgrade RAM-nya menjadi minimal 16GB dual channel. Secara performa, laptop ini gaming banget, tapi layarnya kurang gaming. 15,6 inch Full HD dengan refresh rate hanya 60Hz. Ya, tergolong kurang mantep buat bermain game. Tapi untungnya, berat laptop ini cuma 1,9 kg yang tergolong ringan untuk kelas laptop gaming, dan tebalnya disini 2,2 cm. Untuk baterai, 51 Wh, dan bisa bertahan hingga 4 jam saat dipakai kerja standar. Terakhir, portnya udah lengkap dan sudah ke dunia. Laptop 10-11 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook K513EA. Udah suka sama laptop Asus di nomor 1 tadi, tapi kamu pengen belinya yang SKU Intel? Atau jangan-jangan stok dari laptop nomor 1 tadi itu udah habis? Nah, alternatifnya adalah Asus K513EA. Laptop ini secara umum memiliki keunggulan yang serupa dengan laptop Asus di nomor 1 tadi. Sama-sama punya layar 15,6 inch Full HD dengan panel OLED dan 100% DCI-P3 yang setara 133% sRGB. Performanya juga sama-sama bagus karena laptop ini udah ditendagai Intel Core i5-1135G7 yang diduetkan dengan Intel Iris Xe Graphics. Kombinasi yang serupa tersebut tentu akan memberikan pengalaman yang serupa juga. Kerjaan basic seperti ngetik tugas di Word, streaming YouTube, atau bikin PowerPoint tentu udah nyaman banget. Dan puncak kenyamanannya itu dapat kita rasakan saat dipakai ngedit atau ngedesain. Bener-bener recommended lah buat kamu calon desainer atau konten kreator sukses. Karena ini laptop alternatif, tentu ada beberapa kelemahan dibanding laptop nomor 1 tadi. Yang pertama ada di kapasitas storage-nya yang cuma 256GB SSD M.2 NVMe. Dan yang kedua, RAM 8GB DDR4 3200MHz-nya memiliki konfigurasi yakni 4GB on-board dan 4GB yang bisa di-replace atau kita ganti dengan kapasitas yang lebih tinggi. Nah, walau alternatif nih, laptop ini juga punya keunggulan yaitu di berat yang 1,7kg, 100g lebih ringan, dan tebal 1,79cm. Sisanya dari segi baterai sama-sama 42Wh dan portnya juga sama-sama udah lengkap dan kekinian. Laptop 10-11 jutaan terbaik yang terakhir adalah HP Vavilian 14 EC0013AU. Laptop ini bakalan cocok banget buat kamu yang perlu laptop untuk kebutuhan kuliah atau kerja kantoran dan gak mau ribet upgrade rang. Laptop yang memiliki berat 1,4kg dengan tebal 1,7cm ini udah memiliki desain yang cakep dan terlihat profesional. Nah, kalau kita ke poin isi di dalamnya nih, kita bakal menemukan kombinasi spek yang mumpuni yaitu CPU AMD Ryzen 5 5500U, grafis AMD Radeon Graphics, SSD 512GB, M.2 NVMe, dan yang spesial nih, yakni RAM 16GB DDR4 3200MHz. Yap, modal 10 jutaan lebih dikit, dapet RAM 16GB, itu cuan banget. Nah, dengan begitu kamu sudah bisa menjalankan segala aktivitas harianmu. Mulai dari bikin tugas kuliah di Word, bikin PPT Project, streaming YouTube di siang bolong, nonton drag hard di tengah malam, ngedit hingga bermain game. Game yang udah bisa kamu mainin juga cukup banyak, seperti PS 2021, GTA V, Valorant, dan tentunya Genshin Impact. Buat yang doya nonton, HP Vavilion 14 ini membawa layar 14-inch IPS Full HD dengan 45% NTSC. Kurang cocok buat desain, tapi udah mantep buat nonton. Terlebih lagi, baterai 43Wh-nya diklaim sudah bisa bertahan hingga 10 jam non-stop saat kita gunakan streaming atau nonton film. Terakhir, untuk portnya udah lengkap, dan tentunya kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 10-11 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di awal tahun 2022. List lengkap beserta link pembeliannya, kamu bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Di sana juga sudah keterang rekomendasi laptop di harga lainnya, seperti laptop 5 jutaan terbaik, 6 jutaan terbaik, 7 jutaan, 8 jutaan, hingga laptop gaming. Pokoknya langsung aja kalian ubah-ubah ke kolom deskripsi ya. Dan kalau kamu ada pertanyaan, keluh kesah, galau, atau request, itu kamu bisa langsung ketik aja di kolom komentar. Oke, thank you for watching, dan kita langsung ketemu di video berikutnya. Oke, request ya guys, kalau mau dibikinin, atau drop aja di komen. Thank you.